Pemirsa untuk membahas lebih lengkap survei pole tracking yang dilakukan 26 November hingga 2 Desember 2022 sudah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Pak Hanta Yuda. Selamat sore Anggi. Sehat Pak Hanta Yuda? Alhamdulillah sehat. Pak Hanta Yuda ini banyak parpol lama yang masih menggunakan nomor urut lama. Kira-kira yang menjadi alasannya kenapa Pak? Ya karena dari sisi keingin dikenal oleh publik ya. Pertama mereka parpol sudah cukup dikenal di publik. Kemudian kalau dengan nomor yang sama itu lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua juga mungkin mereka menganggap itu nomor yang beruntungan bisa di branding. Yang ada kaitan secara historis dengan partainya dan seterusnya. Jadi saya kira lebih pada cara untuk kedikenalan. Tetapi tidak memiliki korelasi langsung secara elektoral. Secara elektabilitas. Tapi apakah nantinya nomor urut yang akan dipergunakan oleh parpol ini akan mengidentifikasi parpol ke masyarakat? Atau sebenarnya hanya semata alat peragak kampanye untuk memudahkan parpol Pak? Ya bisa kedua. Yang satu untuk alat informasi. Kemudian kedua juga bisa menjadi di branding sebagai nomor untuk mudah diingat dan seterusnya. Apalagi 5 tahun yang lalu misalnya mereka dengan nomor yang sama. Jadi lebih pada informasi ya, lebih pada untuk menjadi instrumen untuk menambahkan tingkat kedikenalan. Tapi apakah ini akan berkorelasi dengan elektabilitas ya belum tentu. Tapi seberapa penting Pak mengidentifikasikan nomor urut dengan parpol? Dia tidak memiliki korelasi secara langsung. Secara elektabilitas. Keuntungannya ya memang misalnya pedi perjuangan karena dari dulu punya kesejarahan senang nomor tiga. Kemudian ada salam tiga jarinya. Ya mungkin senang dilanjutkan. Kemudian Nasdem dengan nomor limanya. PKB karena dianggap nomor satunya. Dan Demokrat nomor 14nya yang jadi simbol siapnya itu dan seterusnya. Mungkin dari sisi itu ya mereka ingin dilanjutkan. Meskipun menurut saya ya karena sudah terjadi ya sebenarnya kalau saya cenderung harusnya diundi semuanya. Diulang dengan partai baru maupun partai lama diundi lebih dengan yang nomor baru lagi sebenarnya. Tapi ya karena itu keinginan partai lama di parlemen ya karena sudah kejadian ya itu saja. Tapi apakah ini otomatis akan meningkatkan elektabilitas tingkat ketikulan belum tentu. Apakah nomor satu akan jadi nomor urut satu belum tentu. Ini hanya lebih kepada mengidentifikasikan nomor urutnya atau partainya kepada masyarakat. Dan Pak Hantayuda kalau kita perhatikan sampai saat ini memang Jawa masih memiliki peranan yang penting. Mengingat memang jumlah penduduk yang sangat besar. Dan di dalam pemilu 2024 kalau menurut Pak Hantayuda ini masih cukup relevan gak? Mengingat kita memiliki tiga dapil baru dari Papua. Ya dari pemilik pilpres utama ya. Pilpres kalau pilek itu kan dipecah lagi dengan beberapa kursi. Karena satu dapil tiga sampai sepuluh. Tapi kalau pilpres itu satu pemilih itu satu hak suara. Jadi sangat menentukan Jawa dan luar Jawa. Jawa saja itu lagi pemilinya hampir 60 persen. 58, sekian persen pemilih di Pulau Jawa. Dan tiga provinsi terbesar di Jawa dan terbesar di seluruh Indonesia pemilih populasinya. Sekaligus DPT-nya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat itu pemilihnya 17, sekian persen. Kemudian Jawa Timur 16, sekian persen. Jawa Tengah juga 16, sekian persen. Nah ini dibandingkan dengan Sumatera secara keseluruhan itu sekitar 20 sekian persen. Kalimantan hanya 4 sekian persen. Sulawesi juga lebih kurang begitu. Jadi Jawa ini secara elektoral, secara geografis jumlahnya sangat menentukan. Nah kalau bisa memenangkan Jawa, sebuah partai politik memenangkan salah satu provinsi saja misalnya. Jawa Barat. Misalnya di perjuangan pemenang pemilu ini karena dia sangat menang mutlak ya. Di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat juga itu berganti pemilihnya. Begitu juga di Pilpres sebenarnya. Kalau kita belajar, kalau ada calon, pasangan calon presiden memenangkan dua di antara tiga provinsi terbesar yang saya sebutkan tadi. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Biasanya dia akan menjadi pemenang pertanggungan di Pilpres. Contohnya di 2015 dan 2019 yang lalu. Pak Prabowo basisnya di Jawa Barat. Nah menang di satu Jawa Barat. Tapi Pak Jokowi menang di dua. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan pemenangnya akhirnya adalah Pak Jokowi. Nah data inilah yang saya kira menunjukkan Jawa menjadi penting. Kami melakukan survei seribu responden di setiap provinsi di Pulau Jawa itu. Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian dilihatlah dengan tadi sudah di prolog anji di MNC News. Jadi sudah sangat lengkap ya disampilkan bagaimana peta kekuatan elektoral Capres maupun Cawapresnya. Kalau kita lihat dari adanya tiga dapil baru di Papua dan ini bukan level kabupaten tapi provinsi. Nantinya akan ada perubahan yang signifikan nggak sih Pak? Kalau untuk Capres tidak terlalu signifikan ya. Karena jumlah Capres itu bergantung pada pemilih. Jumlah DPT, jumlah orang memilih dan itu akan bergantung pada pilihan. Yang membedakan Papua mungkin cara proses pengambilan suara yang tidak satu orang. Tapi diwakilkan kepada misalnya ada kepala suku dan seterusnya. Tapi dari sisi pemilih legislatif yang masih mungkin ya. Karena ada perubahan jumlah dapil. Kemudian jumlah dapilnya ditambah. Jumlah kursi bisa jadi mungkin bertambah. Saya perlu dilihat data detailnya. Tapi untuk Pilpres praksis tidak memiliki dampak. Kalau untuk Pilpres sendiri tadi disampaikan tidak terlalu berdampak. Tapi untuk pemilihan legislatif ini cukup menjadi tantangan. Kalau menurut Pak Hanta Yuda sendiri gimana nantinya parpol-parpol ini bisa mengambil suara di dapil-dapil yang baru. Karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini levelnya kepada level provinsi bukan lagi kabupaten. Ya saya kira setiap partai punya strategi ya. Wilayah-wilayah baru tetapi meskipun mereka daerah otonom baru, dapil baru. Dalam pembagian daerah wilayah pembagian kursinya dan seterusnya. Tapi setiap partai sudah punya basis di sana. Partai mana yang sebelumnya berasal di sana. Karena itu bagi partai baru menjadi tantangan bagi mereka untuk menghadirkan dengan strategi-strategi baru ya. Untuk ditampilkan. Nah kembali ke itu maka bergantung pada partai lah. Untuk menawarkan suatu yang baru di tempat yang baru tadi. Tapi kalau itu sudah basis partai X ya sudah jalan sebenarnya. Kalau untuk potensi dari sisi kita lihat Capres dan Cawapres. Ada lima provinsi yang disurvei dan hasilnya memang cukup beragam. Apalagi kalau dari sisi Cawapresnya sendiri Pak. Sementara kalau dari sisi Capres kita lihat saat ini memang Anies masih cukup mendominasi. Jika dibandingkan dengan Ganjar. Ini kalau menurut Pak Hantayuda sendiri seperti apa Pak? Apa yang sebetulnya terjadi saat ini? Ya sebenarnya imbang ya antara Anies dan Ganjar. Dia punya basis masing-masing. Anies itu menguasai Jakarta dan Banten. Jakarta dan Banten itu kalau digabung pemilihnya sekitar 7% pemilih Indonesia. Di dua provinsi ini. Nah kemudian di Jawa Barat itu memang basis Anies juga. Tapi belum mutlak ya baru 36%. Tapi Ganjar juga menang mutlak di Jawa Tengah sebesar 71,4%. Sementara Jawa Timur Ganjar juga unggul tapi juga belum mutlak. Jadi basis sementara kalau dari tiga Capres ini Anies cenderung menguasai Jawa Barat ke Barat. Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dan sebagian besar Sumatera. Itu wilayah Anies. Yang dulunya kantong utama basisnya Prabowo di 2019 yang lalu. Nah Pak Prabowo agak melemah di wilayah-wilayah basisnya Pak Prabowo karena sudah tergerus berbagi dengan Anies Waswedan. Sementara Ganjar Pranowo itu mendapat nimpahan dari basisnya Jokowi. Pak Jokowi pada 2019 yang lalu itu basisnya mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian besar. Provinsi di Indonesia, wilayah Timur, Kalimantan dan Sulawesi itu sekarang menjadi basisnya Ganjar. Jadi mereka punya basis masing-masing ya dari sisi secara elektoral. Jadi kompetitif ya baik Ganjar maupun Anies. Memang Anies cenderung mengambil basis Prabowo di 2019 sementara berbagi lagi dengan Prabowo. Kemudian Ganjar cenderung bisa mengkapitalisasi dalam arti lebih banyak mendominasi, memonipoli tanda petik dari pemilih-pemilih Jokowi di 2019 yang lalu. Jadi mereka kompetitif karena itu disurvei kami antara Ganjar dan Anies itu sangat kompetitif. Tapi memang punya jarak yang jauh, misalnya jauh tengah, jauh. Disitu basisnya Ganjar. Kebalikannya Banten dan DKI, Anies itu unggul hingga angka 49%. Jadi kalau per provinsinya begitu, tapi kalau diratakan secara Indonesia ya relatif menjadi berimbang. Kalau Anies masih menguasai di wilayah Jakarta-Banten dan kemudian Ganjar masih mendominasi daerah Jawa Tengah, kalau Prabowo sendiri ini paling kuat dia ada di daerah mana aja Pak? Ya, kalau dari peta Jawa, Anggi yang terakhir kami lakukan survei, Prabowo tidak ada unggul nomor satu di satu pun di provinsi yang kami survei nih, Ma. Tetapi juga Prabowo tidak buruk-buruk amat. Misalnya di Banten, Pak Prabowo masih nomor dua, 28%, sementara Ganjar hanya 16%. Betul, di Banten Anies paling tinggi 47%, tapi Prabowo masih 28% di atasnya Ganjar. Begitu juga di Jawa Barat, selisih tipis antara Anies dan Prabowo. Anies unggul di 36,3%, tapi Prabowo masih 30,8%. Begitu juga di Jawa Timur, Prabowo masih 25,5% dibandingkan Ganjar yang 36,1%. Artinya, Pak Prabowo itu masih nomor dua di Jawa Timur, masih nomor dua di Jawa Barat, dan masih di dua provinsi itu ya, Jawa Barat dan Jawa Timur, provinsi sangat besar, Prabowo masih cukup lumayan di nomor dua. Betul, di Banten dan di Banten juga masih nomor dua, Pak Prabowo, dibandingkan Ganjar. Jadi saya kira masih cukup relatif kuat ya, artinya masih punya basis. Di Jakarta memang nomor tiga. Nah, jadi dari tiga kandidat bakal cawan presiden ini, saya kira masih kompetitif. Cuma memang prospeknya Ganjar dan Anies lebih prospektif, karena mereka figur baru, kemudian mereka premnya naik, dan mereka yang belum kenal juga relatif lebih sedikit dibandingkan Pak Prabowo yang tingkat popularitasnya sudah sangat tinggi. Begitu kalau kita capresnya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas bakal capres, nanti kita juga akan bahas untuk cawan presidenya, tapi usai jeda, kita tahan dulu Pak Hanta Yuda. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di MNC News Now.